Raja ke-10 Thailand, Maha Fajiralangkorn adalah raja terkaya di dunia, dia juga dikenal sebagai playboy. Apakah menurut Anda, menjadi wanita yang dicintainya adalah kebahagiaan besar? Berarti Anda salah, karena beberapa mantan istrinya memiliki kehidupan yang tragis. Dan apakah benar dia memberi makan salah satu mantan istrinya dari makanan anjing? Istri ketiganya ditangkap dan sekarang dia hidup tanpa fasilitas apapun, serta bagaimana istrinya saat ini harus bertahan dengan banyak selirnya. Sebelum memulai pastikan untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi. Thailand menganut sistem monarki di mana raja memiliki kekuasaan besar. Selama ribuan tahun tradisi Thailand mengharuskan rakyatnya mentaati perintah raja. Mereka dibungkam dan tak boleh menyampaikan aspirasinya, terlebih lagi mereka sama sekali tak boleh mengkritik pemerintahan. Karena barang siapa yang berani menentang raja, ratu, atau keturunan keluarga kerajaan Thailand bahkan termasuk pula hewan peliharaannya, dapat dipenjara hingga 15 tahun lamanya. Raja Thailand saat ini adalah Maha Fajralongkorn atau Rama ke-10, kekayaan bersihnya diperkirakan antara 30 miliar dolar sampai 70 miliar dolar. Raja bisa mengubah undang-undang, menunjuk pemerintah menyetujui anggaran, menghabiskan waktu luangnya untuk menikmati hidup dan membuang-buang uang. Kadang-kadang mengejutkan orang di seluruh dunia dengan keeksentrikannya, seperti memberikan anjing pudel kesayangannya bernama Fufu, yaitu gelar untuk ahli waris marshal dan ketika anjing itu mati, Maha menyatakan 4 hari berkabung dan menyelenggarakan pemakaman yang luar biasa untuk hewan peliharaan itu. Beberapa tahun yang lalu Rama ke-10 mengejutkan orang dengan pakaiannya yang aneh. Maha Fajralongkorn dikenal sering melakukan hal-hal aneh dan memalukan. Tak heran, banyak rakyat yang sebenarnya tidak simpati dan enggan untuk menaruh rasa hormat padanya. Salah satu kelakuan aneh yang dilakukannya adalah berpakaian nyeleneh saat berlibur, terobsesi dengan anjing peliharaannya, dan membuat peraturan aneh kepada seluruh anggota kerajaan maupun pemerintahan. Dia pernah kedapatan tengah berlibur dengan menaiki pesawat pribadinya, saat itu, ia menarik perhatian karena hanya mengenakan atasan crop top yang mirip seperti sport bra. Celana jeans hipster dengan sederet tato palsu pada bagian lengan dan punggung. Tidakkah menurut kamu ini gaya yang sangat aneh bagi seorang raja? Begitu juga Raja Thailand menjadi terkenal tidak hanya karena tindakannya yang eksentrik, tetapi juga karena hubungan cintanya. Kelakuan aneh ini pun membuat Fajralongkorn menjadi bulan-bulanan di dunia internasional. Ia bahkan dijuluki oleh media internasional sebagai pangeran bling-bling dan bullying playboy. Penduduk memanggilnya playboy, karena dia mencintai wanita cantik dan memiliki kehidupan pribadi yang kaya rumor, yang mengatakan, bahwa jika raja melihat wanita yang disukainya lebih dari 10 detik, maka para pelayan raja akan segera mendatangin wanita itu, dan memintanya untuk pergi ke kamar tidur raja. Yang herannya lagi ternyata banyak wanita yang senang bisa lebih dekat dengan raja, karena mereka bisa mendapatkan kekayaan dan hak istimewa yang besar. Tetapi kadang-kadang kehidupan wanita yang menjadi istri atau selir raja maha dapat berakhir dengan sangat menyedihkan. Maha menikah untuk pertama kalinya pada tahun 1977, istrinya adalah sepupu dari pihak ibu, Soam Sawaliki Tiakara. Maha mungkin dipaksa menikah oleh kerabatnya, karena pada waktu itu dia masih seorang putra mahkota, dan tidak memiliki kekuasaan seperti sekarang. Tidak mengerankan sang pangeran segera kehilangan minat pada istrinya, yang tidak terlalu menarik baginya. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian karena raja selingkuh. Kemudian maha segera jatuh cinta dengan aktris Yufadida Paul Prasert, yang didikahi pada 1994. Atris Yufadida adalah orang biasa, tetapi setelah pernikahan dia diangkat menjadi mayor di tentara kerajaan. Kisah cinta putra mahkota dan rakyat jelata terdengar seperti dongeng sinderela, tetapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Karena Rama menjebak Yufadida untuk berhianat dengan seorang marshal udara yang berusia 60 tahun. Rama kemudian mengirim foto telanjang istrinya ke majalah, dan memberitahu semua orang tentang perselingkuhan mereka. Kemudian Rama juga mencabut semua gelar Yufadida, untungnya Yufadida berhasil melarikan diri ke luar negeri, dan menghindari hukuman yang lebih berat. Setelah beberapa waktu, putra mahkota memutuskan untuk menikah untuk ketiga kalinya, istri ketiganya ini juga adalah orang biasa. Sri Rasmi Swade yang lahir dari keluarga sederhana, diangkat sebagai dayang di usia 22 tahun pada tahun 1993. Sri Rasmi berterima kasih kepada suaminya karena telah memberikannya gelar sebagai selir utama Raja Thailand, dan pangkat jenderal besar yang diberikan oleh Raja pada Mei 2019. Suatu saat ketika Raja Maha sedang merayakan ulang tahun Fufu Pudel kesayangannya. Untuk menyenangkan suaminya, Sri Rasmi datang ke pesta hanya mengenakan celana dalam. Kemudian Sri Rasmi disuruh berjongkok di lantai sambil memakai gestring, dan memakan makanan anjing di hadapan Raja. Hal ini membuat Sri Rasmi merasa malu dan melepaskan titel kebangsawanannya. Nahas, seluruh keluarganya akhirnya dipenjara karena hal ini. Sedangkan Sri Rasmi sendiri ditetapkan sebagai tahanan rumah. Setelah perceraian, Sri Rasmi mencukur rambutnya dan mengenakan jubah biara, dia dikirim ke provinsi yang jauh dan menetap di sebuah pondok kecil dengan tidak ada fasilitas, tidak ada listrik, tidak ada toilet dan kamar mandi. Mantan ratu ini harus mandi dan membersihkan dirinya dengan air hujan yang ditampung di tong, dan pergi ke toilet tempat di mana para pelayan Raja memasang tanda di atas pintu dengan tulisan yang mengejek. Saya harap Anda akan merasa nyaman di sini seperti di istana. Selain itu, Sri Rasmi tidak dapat melihat putranya sendiri. Cerita mengerikan ini pernah dilaporkan oleh surat kabar asing yang mengharapkan, agar segera menyudahi kekejaman pada wanita botak yang dicukur habis. Bak Don Juan, Raja Thailand Fajiralangkor menikahi Sutida TJ pada 1 Mei 2019. Sutida merupakan mantan komandan pejabat Royal Thai ID The Camp Department. Hubungan antara keduanya sudah lama berada di mata publik, hampir tiga tahun. Raja Thailand memiliki dua wanita, satu istri resmi dan satu gundik resmi. Tetapi ini pun tidak cukup baginya, dia masih memiliki lusinan selir. Sekali-kali selama pandemi, dia bersantai di sebuah hotel di Bavaria dengan 20 wanita cantik. Mereka bersenang-senang dan mengendarai sepeda melalui hutan alpim di Thailand. Perilaku raja ini dianggap tidak dapat diterima banyak orang. Mereka mulai memprotes dan menyerukan reformasi monarki, tetapi raja terus melakukan apapun yang dia inginkan. Seperti yang Anda lihat menjadi putri atau ratu itu baik hanya dalam dongeng, tetapi dalam kehidupan nyata, hal itu sangat sulit. Ratu Thailand harus menghadapi banyak selir raja. Pada saat yang sama jika dia berperilaku buruk, maka kapan saja bisa berakhir di penjara. Apakah Anda ingin hidup seperti raja atau ratu setidaknya untuk satu hari? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk membagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan mengklik suka dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.